selamat menikmati 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 ini saya pakai kacamata pembesar untuk pembesar itu kelihatan sepertinya di IC nya sepertinya IC nya yang bermasalah sudah cek lagi disini saya menggunakan power supply untuk mengecek atau mengetes apakah ada detak ataupun arus yang masuk kalau pakai multi ada ya tapi kalau pakai power supply nanti di ampernya akan jelas ini sudah saya sambung kalau yang profitam nya bebas ya crown ya yang punya disini saya ambil di AC Epo DC ya yang dari baterai terus untuk mengeting di power supply saya mengeting di 4V atau kalau bisa 4,5V 3,5V atau 3,5V yang bisa ya mencuri baterai nya saja ya oke dan disini setelah saya pakai power supply saya coba potensi saya putar tidak ada pergerakan di amper sama sekali ya oke tidak ada pergerakan seharusnya itu kalau potensi di putar itu ini naik ya tidak naik sama sekali dan disini saya cek ternyata mungkin bisa potensiunnya yang bermasalah walaupun masih bunyi bagus karena disini untuk senternya tuh ya nyala ya disini nyala tuh ya senternya oke itu nyala senternya tapi enggak ngaruh kalau ini pergerakan entity center disini ya program disini dan kalau untuk IC ternyata bukan IC nya ini IC untuk gelombang ya atau tuner ya tuner tuning ya ternyata bukan IC ini karena tadi mungkin karena kerak ya mungkin ya secara prediksi kalau ini untuk IC audionya ya dan disini IC untuk MP3 ya disini kan ada USB SIM card USB slotnya USB nah ini IC MP3 kalau ini untuk tuning IC tuning AM FM ya ini ya jadi bukan ini ya ternyata ya tadi ini disini IC audio kalau IC audio nya seharusnya ini bergerak ya kalau pakai perusahaan tapi ini enggak bergerak sama sekali jadi kemungkinan bisa dipotensi ya karena tadi saya cek di sini sepertinya tuh eh harus masuk tapi tidak naik agak hanya ya maksudnya turun cuma drop ya drop itu entah ini potensiunya yang short atau sudah pemelar nanya atau usah ya yang penting kemungkinan itu ya saya prediksi kemungkinan itu ya karena IC nya enggak mungkin ya kalau IC nya bermasa paling enggak ini di waktu dinyalain itu bergerak ya kalau pakai perusahaan itu deteksi ya oke ampere nya itu masih bergerak ini enggak bergerak sama sekali dan jangan coba lagi untuk naikin tegangnya 5V coba apakah tegangnya yang berkurang kurang maksudnya kurang naikin oke sudah saya naikin ya tuh hmm 5V sudah coba lagi sudah bergerak atau tidak tidak ya tuh tidak bergerak sama sekali tidak bergerak sama sekali seharusnya bergerak normal ya potensiunya normal walaupun mungkin kemungkinan saya tahu saya kalau ada jalur yang rusak di potensi itu sebenarnya kalau pakai pos haplai itu terdeteksi bergerak ya ampernya ya kalau di IC audio kemudian enggak di IC tuning bukan atau ini IC ini enggak enggak ada ngaruh ya kemudian ya yang jelas ini dulu yang saya cek di potensio ya kalau di potensio bergerak naik dikit nah terus tidak ada suara bisa mungkin jalurnya atau ada yang short di area audio atau IC audio ya kalau mencari gelombang mendapat bisa juga di IC tuningnya ini nah saya enggak ngecek ini ya ya sebenarnya fokus di ini dulu di radio nah ini kemungkinan bisa saja apa potensiunya ya yang bermesrah karena kalau biasanya kalau potensio di putar enggak bergerak itu kita sentuh ini misalnya kita sentuh antara salah satu gini itu pasti naik ya naik gerak ini enggak enggak ada yang agak ada reaksi ya istilahnya itu nah kalau bermasalahnya itu cuma hanya ibatnya kurang konek gitu ya ini kan udah naik itu enggak bisa juga ini ya bermasalah di potensiunya karena setahu saya kalau modelnya gini saya udah berapa kali ya dapati potensio ya kalau ini coba cek di video saya yang di radio seperti ini ada kalau enggak salah aduk ekspas atau yang apa ya tapi sejenis radio seperti ini oke ini saya coba lepas dulu potensiunya apakah benar potensiunya ya yang bikin masak apa bikin problem tidak menyala ya oke 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 kondisi IC audionya agak pecah ya karena mungkin terlalu panas bisa yum karena gambar goyang terus ini IC audionya LTK 802D tuh oke 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 itu kelihatan aduk oke itu kelihatan ya di tulisan 2D itu gak retak atau berlubang itu isi audionya mungkin taruh panas tadinya terus pecah ya oke disini potensio sudah saya ganti saya ganti sudah mau nyala cuma gak ada suara ya tadinya belum ganti potensio gak ada pergerakan dan disentuh pada kaki IC audio nya gak ada suara tapi gak saya rekam saya lupa ya itu bermasalah disitu ya ganti potensio dan belum ganti IC audionya jadi ini juga ini masih bermasalah dan disini juga tegangan tadi saya ukur di resistor ini gak ada tegangan ya hilang mungkin karena ini ya IC nya ya coba nanti dicariin kalau ada ya oke radio x-bust nya sudah menyala dan sudah bunyi ya setelah pergantian potensio sama IC penguat audionya nah nah seperti ini ini untuk mengetes ya ini potensio nya modelnya benik ya nah dan disini kemarin IC nya itu ternyata pecah ya pecah tapi gak kelihatan yang anak kecil ini IC audio nya disini dengan seri LK LK atau LK LK 800 2D ya disini letaknya ini nah kemarin IC ini pecah tapi kecil ya pecah sedikit tapi kecil ya waktu saya sentuh pakai multitester itu agak ada suara grok gitu lah ternyata setelah saya cek pakai kamera hampir itu saya zoom ya ternyata kelihatan IC ini juga pecah ternyata gak cuma potensio nya ya waktu itu potensio nya saya udah saya cek tidak fungsi ya walaupun masih bunyi citik-citik tapi pakai port supply tidak ada pergerakan atau arus naik nah sekarang sudah jadi pergantian di potensio sama IC penguat audio oke tinggal dirakit kembali nah ini mudah seperti ini ya nah ini udah lumayan belum banyak banyak ya tuh oke banyak ini channel nya ya oke semoga video ini bisa dimengerti dan dipahami oke bagi teman-teman yang sedang mencari atau membutuhkan atau punya kerusaha seperti ini ya pertama cek dulu di kabel ya pertama kabel nanti di kalau pakai baterai baterai nya dulu abis itu nanti cek ke komponen lainnya di potensio dan lain-lainnya oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu lama pun baru belajar yang suka video ini beli like yang gak suka bagi dislike bila video ini bermanfaat share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tulisan subscribe dukungan channel ini agar selalu berbagi ilmu berbagi wasan dan berbagi pengalaman dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi pada saat itu video terbaru biasa dan jangan lupa juga selalu baca deskripsi ya kadang saya tulis eh kelanjutannya service atau kekurangan waktu di video apa yang saya bicarakan itu kadang ada yang terlewat saya lupa ya maaf ya oke bisa lumayan ya sudah bisa tinggal kita rapit kembali oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih